Ratu Isabella dari Kastil adalah salah satu wanita paling berpengaruh dalam sejarah Spanyol. Ia berhasil mempersatukan Spanyol. Ia juga turut andil besar dalam penemuan dunia baru oleh Christopher Columbus. Namun dibalik semua kesuksesannya, tersimpan juga catatan kekejamannya terhadap kaum Yahudi serta umat muslim di Spanyol pada saat itu. Ribuan dari mereka harus meregang nyawa di bawah pemerintahan Ratu Isabella. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya silahkan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Ratu Isabella dilahirkan tahun 1451 di kota Madrigal di wilayah Kerajaan Kastil yang kini bagian dari Spanyol. Sebagai gadis remaja, ia memperoleh pendidikan keagamaan yang ketat dan menjadi seorang Katolik yang taat. Saudara tirinya, Henry IV, menjadi Raja Kastil dari tahun 1454 hingga kematiannya pada tahun 1474. Pada saat itu tidak ada kerajaan Spanyol. Daerah Spanyol yang sekarang pada saat itu terbelah-belah menjadi empat kerajaan. Kastil yang terbesar, Aragon di bagian sebelah utara Spanyol yang sekarang, Granada di sebelah selatan, serta Navarre di utara. Di penghujung tahun 1469, Isabella yang mungkin menjadi pewaris mahkota Kastil menjadi incaran para pangeran. Saudara tirinya, Henry IV, ingin agar ia menikah dengan Raja Portugis. Tetapi di tahun 1469 itu, tatkala usianya menginjak 18 tahun, Isabella mengabaikan keinginan itu dan kemudian menikah dengan Ferdinand, pewaris kerajaan Aragon. Marah akibat ketidakpatuhan Isabella, Henry menunjuk anak perempuannya, Juana, untuk menggantikannya. Tetapi ketika Henry meninggal dunia pada tahun 1474, Isabella menuntut mahkota kerajaan Kastil. Para pendukung Juana tidak bisa menyetujui ini hingga pecahlah perang saudara. Menjelang bulan Februari tahun 1479, pasukan Isabella memperoleh kemenangan. Di tahun itu pula, Raja John II dari Aragon meninggal, sehingga Ferdinand suaminya menaiki tahta kerajaan Aragon. Sesudah itu, Isabella dan Ferdinand memerintah sebagian besar Spanyol secara bersama-sama. Dalam teori, kedua kerajaan Aragon dan Kastil masih tetap terpisah, begitu juga pemerintahannya. Tetapi dalam prakteknya, Ferdinand dan Isabella mengambil keputusan-keputusan secara bersama-sama dan berperan sebagai penguasa gabungan terbaik di seluruh Spanyol. Selama 20 tahun pemerintahan gabungan ini, politik dasar mereka adalah membangun satu kesatuan kerajaan Spanyol yang diperintah oleh satu lembaga kerajaan yang kuat. Salah satu proyek pertamanya adalah penaklukan Granada, satu-satunya bagian dari semenanjung Iberia yang masih berada di bawah kekuasaan orang Islam. Pertempuran bermula tahun 1481 dan berakhir tahun 1492 dengan kemenangan mutlak di pihak Ferdinand dan Isabella. Sebelumnya, pada tahun 1478, Ferdinand dan Isabella mendirikan pengadilan Inquisisi Spanyol. Pengadilan ini merupakan forum pengadilan gerejani, gabungan dari hakim, juri, jaksa penuntut, dan penyelidik kepolisian. Pengadilan ini terkenal baik karena kekejaman hukumnya maupun ketidakadilan cara-caranya. Para tertuduh kecil harapan dan tidak punya kemungkinan sama sekali untuk membela diri terhadap tuduhan yang ditimpakan kepada mereka. Mereka bahkan tidak diberitahu sama sekali bunyi tuduhannya, bahkan nama-nama si penuduh. Tertuduh yang menyangkal tuduhan akan disiksa habis sampai mengaku. Menurut catatan lama, sedikitnya 2.000 orang dibakar selama 20 tahun pertama berlakunya pengadilan Spanyol ini. Tetapi kabar-kabar berikutnya, jumlah itu semakin menyusut. Pengadilan Inquisisi Spanyol ini dipimpin oleh seorang pendeta amat fanatik, yaitu Thomas de Torquemada, pendeta yang biasa menerima pengakuan pribadi Isabella. Meskipun pengadilan Inquisisi sudah diberi limpahan mewenang oleh Paus, dalam praktek ia dibawah pengawasan Raja-Raja Spanyol. Pengadilan Inquisisi ini sebagian dimaksud agar terjamin keseragaman agama, dan sebagian dimaksud untuk memojokkan mereka yang beroposisi terhadap Raja. Tetapi, tujuan utama pengadilan Inquisisi adalah mengadili orang-orang yang tertangkap basah masih menjalankan agama lamanya. Banyak warga Yahudi dan Muslim yang terusir dari Spanyol. Mereka yang tertangkap akan mendapat hukuman serta dijadikan budak. Inquisisi menjadi cara yang efektif guna mengontrol kesetiaan rakyat kepada monarki Katolik serta negara Spanyol. Pada awalnya, pengadilan Inquisisi tidaklah ditujukan untuk melawan Yahudi. Tetapi di tahun 1492, atas tekanan si fanatik Torquemada, Ferdinand dan Isabella menandatangani sebuah dekrit yang isinya memerintahkan semua Yahudi Spanyol untuk masuk Kristen atau angkat kaki dari Spanyol dalam waktu 4 bulan, tanpa boleh membawa barang miliknya walaupun sepotong. Buat para Yahudi Spanyol yang berjumlah sekitar 200 ribu orang, perintah pengusiran ini betul-betul suatu malapetaka dan banyak yang mengembuskan nafas teragir sebelum kaki sempat menyentuh pelabuhan yang aman. Untuk Spanyol, pengusiran ini berarti kehilangan sejumlah besar penduduk yang rajin dan berkeahlian dalam dunia dagang dan pertukangan, sehingga menyebabkan kemunduran ekonomi yang hebat. Saat itu, kerajaan Islam di Granada, Spanyol dipimpin oleh Sultan XII Muhammad As-Shagir atau Bobdil. Pada tanggal 2 Januari 1492, Granada dapat ditaklukkan dan Sultan Muhammad menyerahkan kunci Istana Alhambra kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol dan Bobdil menjadi Sultan Islam teragir di Granada. Berakhirnya, kekuasaan Islam di Eropa menjadi awal kisah kelam umat Islam di sana. Awalnya, Raja Ferdinand menjanjikan kebebasan beragama. Kaum Muslim dipersilahkan untuk mempertahankan agamanya. Sayangnya, janji tersebut hanya tipu muslihat agar Granada bisa jatuh dengan mudah ke tangan mereka. Tatkala Granada menyerah, perjanjian damainya menyediakan peluang buat kaum muslimin yang ada di Spanyol untuk diizinkan boleh tetap beribadah menurut ajaran agamanya. Namun, kenyataannya, pemerintahan Spanyol tidak lama sesudahnya mengkhianati perjanjian tersebut. Oleh karena itu, kaum muslimin memberontak, namun dapat ditumpas. Selanjutnya, pada tahun 1502, umat Islam diberi dua pilihan, yaitu dengan suka rela memeluk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Dengan pilihan sulit tersebut, banyak kaum muslim meninggalkan Spanyol. Karena menetap di Spanyol dengan tetap memeluk agama Islam merupakan hal yang mustahil. Namun, sebagian muslim memilih pindah agama secara lahiria saja, artinya tetap beragama Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai kaum Moriscos. Penderitaan umat Islam pun kembali hadir. Kaum Moriscos dianggap sebagai sebuah ancaman yang berujung pada peraturan yang melarang segala hal yang bernuasa Islam. Pada tahun 1508 hingga 1567. Tak sampai di situ, Ratu Isabella pun pernah melakukan hal keji pada para umat muslim di Pelapuhan. Saat itu, Ratu Isabella memberi fasilitas bagi umat muslim yang ingin pergi dari wilayah Spanyol dengan menggunakan sebuah kapal di Pelabuhan. Para umat muslim pun berbondong-bondong untuk mengikutinya. Namun, siapa sangka hal tersebut hanya sebuah jebakan untuk menghabisi ribuan umat muslim. Mereka akhirnya dihabisi secara brutal saat di Pelabuhan. Para korbannya kebanyakan adalah mereka, yaitu para wanita serta anak-anak. Isabella dan Ferdinand berjuang keras dan berhasil meyakinkan bahwa kerajaan Katolik di Spanyol diawasi oleh kerajaan Spanyol, bukan oleh Paus. Ini merupakan salah satu sebab mengapa kaum pembaharu protestan di abad ke-16 tidak berkesempatan memperoleh kemenangan di Spanyol. Salah satu yang paling menonjol di masa pemerintahan Isabella adalah penemuan dunia baru oleh Christopher Columbus yang juga terjadi di tahun 1492 yang merupakan tahun penentuan dan sangat penting. Ratu Isabella mempunyai andil yang sangat besar terhadap ekspedisi ini sebagai pensponsor dan pendukung penuh. Ratu Isabella meninggal dunia tahun 1504. Selama hidupnya, ia melahirkan seorang putra dan empat putri. Putranya Yuan meninggal tahun 1497 sedangkan putrinya yang paling terkenal adalah Yuana atau yang disebut Joanna the Mad. Kisahnya sudah pernah saya bawakan di video saya yang sebelumnya ya. Hasil perkawinan antara Joanna dan Raja Philip I yaitu Raja Charles V mewarisi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Eropa. Ia juga terpilih menjadi Kaisar Roma yang suci dan merupakan orang terkaya dan raja terkuat di Eropa pada masanya. Daerah yang berada di bawah kekuasaannya termasuk Spanyol, Jerman, Belanda, Belgia, Austria, Swiss, sebagian besar Italia, sebagian Perancis, Sekoslovakia, Polandia, Hongaria, dan Jugoslavia. Berkat kerjasama antara Isabella dan Ferdinand, mereka berhasil membangun kerajaan Spanyol yang bersatu yang daerah perbatasannya cukup mantap serta tidak mengalami perubahan selama lima abad. Mereka berhasil membentuk pemerintahan monarki yang terbadu, tersentralisir, serta mutlak di Spanyol. Meskipun demikian, catatan kekejamannya serta pendirian pengadilan Inquisisi mempunyai akibat mendalam terhadap keseluruhan masa depan Spanyol. Selama lebih dari 140 tahun, sejak Inquisisi akhirnya dihapus, Spanyol masih tetap belum pulih dari akibat-akibatnya. Sekian kisah tentang Ratu Isabella dari Kastil. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa juga untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton!